selamat pagi teman-teman hari ini kita dapat order 50 kaos ya untuk disablon di bagian depan dan di bagian belakang seperti ini ya teman-teman kaosnya kaos berkerah seperti ini haus polo nah nanti yang di bagian depan ini karena bentuknya logo full color jadi kita akan pakai sistem press menggunakan bahan printable flex ya ya ini dia logo yang akan kita press di bagian depan logo dari gereja Kristen Injili nanti kita cetak berukuran 8 cm ya diameter 8 cm Hai nah ini proses kita akan ripping dulu ya ya teman-teman kemudian langsung kita cetak di mesin indoor dengan tinta EcoSolven Oh ya ini dia bahan printable flex nya teman-teman lebarnya cuman 50 cm ya dan ini kita sudah mulai mencetak untuk logonya Hai ya selesai proses pencetakan setelah kering kemudian kita akan cutting menggunakan circle cutter ya Hai ini tadi kita sudah atur ukuran circle cutter nya kita buat diameter meter 8 cm supaya pas di logonya teman-teman Hai Oke selesai proses cutting kita lanjutkan proses pengepresan Hai ya ini dia teman-teman proses pengepresan logo di bagian depan sebelah kanan ya di bagian dadah ini sudah mulai kita kerjakan seperti biasa printable ini seperti stiker ya jadi kita buka dulu kemudian kita letakkan di tempat yang ingin kita press setelah itu langsung kita press teman-teman Hai sementara nanti di bagian belakangnya akan kita sablon secara manual atau pakai screen ya teman-teman karena cuman tulisan dan satu warna Hai Oke teman-teman supaya tidak membuang waktu Hai setelah di press kemudian langsung kita sablon ya ya ini dia screen yang tadi sudah kita rekam ya teman-teman teman-teman sudah jadi dan siap untuk disablon seperti ini kita tinggal tutup dengan platband sekeliriknya Hai supaya mencegah kebocoran-kebocoran dari tinta kebaju ya teman-teman hai oke teman-teman disini saya menggunakan Hai extender yang dicampur dengan pigment ya teman-teman Hai karena kaosnya berwarna biru muda dan ini tulisannya atau yang akan kita sablonkan warna biru tua seperti itu ya teman-teman Hai Oke sebelum kita sablon ke kaosnya kita tes dulu di Hai kain ini ya ya kita mulai saja proses sablon eh di bagian belakangnya teman-teman Hai ya di sini kita pakai meja sablon sistem masukkan ya teman-teman Hai cuman satu meja artinya Hai kaosnya kita masukkan ke dudukannya kemudian kita sablon setelah itu langsung kita keluarkan Hai kaosnya dan kita masukkan kaos yang baru seperti itu ya teman-teman Hai selamat menikmati dan akhirnya 50 kaos selesai kita sablon ya kita sudah press di bagian depan logonya dan di bagian belakang kita sudah sablon secara manual teman-teman dan ini dia hasilnya kita biarkan dulu sampai kering kemudian nanti kita lipat-lipat dan kita kemas ulang ya teman-teman dan ini dia teman-teman hasilnya kita sudah lipat-lipat ya dan ini kita sudah sablon hasilnya sangat memuaskan dengan menggunakan printable flex teman-teman yang ada di wilayah kota sorong dan sekitarnya kalau kalian mau sablon kaos mau kaos polo atau kaos polos oblong ya boleh datang ke Raja Wali disini kalian boleh pilih jenis sablon yang kalian akan gunakan apakah digital sablon atau manual atau screen sablon teman-teman itu dia kegiatan kita hari ini semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya